Hai lagi semuanya, selamat datang kembali lagi di Old Coins Update. Jadi sebelum kita mulai untuk Bitcoin-nya, kita tahu Bitcoin hari ini mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Tapi mungkin untuk Bitcoin nanti akan saya update beberapa jam setelah daripada video ini saya upload. So teman-teman sekalian, saya memutuskan untuk update seputar XRP, again, karena previously di video yang Ethereum, the first comment itu datang dari Mr. ADC, 2510 dengan request XRP. And then, we have request dari Mr. Fajar ya, ada Algorand, OneInch, EGLD, and I think 6 likes already, which is banyak banget yang berarti setuju gitu ya. Mungkin nanti akan saya update-kan price section-nya melalui grup Telegram. And by the way, we also have Arbitrum, ya, kelas Arbitrum dan lain sebagainya. And a couple things yang mungkin saya perlu sedikit highlight ya, teman-teman sekalian. It's a little bit sad sebetulnya sih ketika kita udah bahas sebetulnya cukup detail gitu ya. There's a reason why we use stop loss untuk meminimize resiko kita gitu. Jadi, teman-teman sekalian mungkin sebelum kita lebih lanjut ya, ngebahas tentang si XRP dan kasih pandangan sedikit ya tentang perspektif dari teman-teman yang lain gitu. Which is sebenarnya, makanya saya selalu katakan bahwa apa yang saya sampaikan di dalam YouTube channel ini, technically adalah secondary opinion ya. Kembali lagi eksekusi semua, it all depends on you. karena kalian yang punya tombol, kalian yang punya istilahnya capital-nya dan kalian yang punya, ya, keputusan di dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi, when I see that person ya, dan akhirnya Ethereum tembus 2170, ya, well, it's fine because memang ketika memang pullback harus terjadi, ya, pullback akan terjadi gitu kan. Jadi, nanti kita akan bahas mungkin sedikit mereview ya, daripada progress yang terjadi kemarin. And, pasti pada kena margin call, ya, ini saya sebenarnya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi sih, nggak gitu loh. I'm still fine, my account's still fine, nggak ada masalah sama sekali. Nah, yang ini, ya, gagal yang kedua kalinya, dulu rugi di Desember, sekarang terulang lagi rugi di Desember. Why? Karena saya selalu mengikuti apa kata YouTube. Emang memberi gambaran, tapi yang punya modal dikit, pasti ditradingkan dengan leverage besar agar untungnya lumayan. This is the problem, ya. Ada beberapa orang yang mungkin masih mengadopsi gaya yang sama. Which means ketika Anda bertransaksi menggunakan leverage, itu salah di dalam pengaplikasiannya. Kalau misalkan saya boleh saran, sebenarnya alangkah lebih baiknya teman-teman belajar tentang risk management terlebih dahulu. Which is, sebenarnya saya ada videonya di sini, ya. Ini kalian bisa lihat, study time, risk management. Cara mengatur risk management, itu Juni 20, 2022. Dan saya perbaharui lagi, tanggal 7 April 2022, ini bahkan by streaming. Supaya teman-teman bisa menghindari yang namanya likuidasi, terutama di futures trading. Nah, jadi nggak ada reason kalau misalnya kalian bilang kayak, ya, ya, kena likuid, dan lain sebagainya. Ya, itu sebenarnya simply karena teman-teman mungkin, ya, memutuskan untuk tidak ingin mempelajari how, ya. Cara yang benar di dalam melakukan transaksi atau mengeksekusi transaksi. Nah, teman-teman, saya pengen sedikit bawa kalian tour, ya, ke dalam grup Discord, ya. Biar kalian tahu juga, kira-kira eksekusi apa sih yang sebenarnya saya lakukan, gitu, loh. Previously atau dalam beberapa hari terakhir. Sebenarnya pertama di awalnya dari posisi Bitcoin. Saya sampaikan di sini, as mentioned previously, banyak posisi long yang saya sudah clear. Sebab kondisi Bitcoin dominance-nya dengan BTC sangat mendukung untuk alts-nya koreksi, gitu ya. Tadi malam, kita melihat bahwa secara pergerakan, momentum, itu kembali ada buyers yang masuk kembali ke dalam market. Which is, saya tidak anticipate, gitu. Dalam artian, biasanya Senin pagi umumnya itu merupakan momen di mana market bergerak sangat-sangat-sangat manipulatif, ya. Saya sering banget sampaikan hal itu, gitu, loh. Bahwa ketika hari Senin, ya, mungkin saya coba untuk share, ya, teman-teman, ya. From, oh, sorry. Can't, wait a minute. Maybe here. Alright. Senin, ya, mungkin gitu aja kali ya. Pas logik sini, kan, ya. Quick time, Senin. Selain itu, ya, ini mungkin sedikit saya sampaikan, ya, teman-teman, ya. Selain itu, Senin umumnya pembukaan market di hari Senin bisa jadi trigger dari pergerakan yang manipulatif, ya. Daily mungkin bisa tes ke 36.600, sih, kalau ini bukan manipulasi Senin, ya. Seperti memang faktor hari Senin, the real manipulasi market. Banyak yang belum hafal fase hari Senin itu manipulasinya kencang. Jadi, clearing posisi dari minggu malam, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak banget faktor-faktor itu yang kita perhatikan, teman-teman. Utamanya, saya pribadi seringkali menekankan, ya, bahwa di hari Senin, itu umumnya, terutama di pagi hari, kecenderungan akan ada pergerakan yang manipulatif, ya. Ini, for example, teman-teman sekalian. Mungkin kalian bisa lihat. Guys, malam ini rata-rata altcoins turun, probably karena bitcoin dominance-nya yang tiba-tiba nanjak. Nah, udah concern dengan situasi ini, karena money flow-nya rate ke bitcoin, blah, 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 blah. Bisa dulu, nanti kita lihat altcoinsnya ada setup yang terpresent untuk kita long. Ini udah dari tanggal 4-2 Desember, ya, teman-teman sekalian. Jangan tergesa-gesa. Meanwhile, nunggu pagi ini juga kalau sesi Asia, hari Senin biasanya market bisa manipulatif. Jadi, hati-hati, jangan tergesa-gesa. Malam ini kita live session, and blah, 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 ya. Saya announce kalian di sana, teman-teman. So, bukan menjustifikasi, teman-teman, tapi memang kita udah punya real plan, ya. Kita mau eksekusinya seperti apa. Jadi, ketika hari ini pun saya sampaikan, gitu. Saya ada dua transaksi yang running sebelumnya. Ada big time dan juga arbitrum, ya. Keduanya saya update melalui grup Discord. The first time is arbitrum, ya. Saya update itu sekitar jam 4 pagi tadi, sekitar hari Senin. Saya menyampaikan perspektif yang saya lihat, bahwa ketika setelah saya update Ethereum pun, saya melihatnya memang opportunity-nya masih untuk long. Make sense, teman-teman? Anda lihat, tidak? Break terhadap previous low, kemudian retest terhadap Fibonacci 0,618. Dan ada yang namanya inverted head and shoulders di sana. Terbentuk. Ada trendline, which is neckline. Break dari inverted head and shoulders. Break dari neckline. And then price, istilahnya saya expect ada pullback, gitu. Baru kemudian setelah pullback, ekspektasi saya adalah bisa rebound. Which is sebenarnya sama, nih. Dengan yang saya update ke teman-teman di Ethereum tadi malam, ya. Ekspektasi saya adalah melihat... Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, pokoknya intinya di 5 menit lah, ya. 15 menit lah, ya. Kita nggak lihat. Perspektifnya sebenarnya mirip. Tapi saya pribadi itu meng-execute di Arbitrum. And I think, ya, nggak sejalan sesuai dengan ekspektasi. Tapi apa boleh buat, ya. Saya set stop loss. Saya minimize risiko saya, ya. Dengan saya set stop loss. Dan risiko saya adalah 1% dari total capital yang saya pegang. Ya, istilahnya kalau misalnya saya transaksi mungkin dengan 1.000 dollar, with breaches, ya. Harusnya saya mengatur size saya. Kalau kena stop loss, risiko saya adalah 10 dollar. Which is, teman-teman bisa lihat, nominalnya adalah 95,6 dollar, ya. Ini adalah risk yang terukur. Saya salah, nggak ada masalah. Tidak terjadi yang namanya likuidasi. In fact, teman-teman, saya sempat update-kan ke yang lain juga. Kasih gambaran sedikit. This is the result. Terakhir saya post ini tanggal 11, which is 1 jam yang lalu, teman-teman, ya. Total winning day 9 hari, losing day 2 hari. Win rate ini sepertinya saya katakan, sebenarnya nggak terlalu impactful, gitu, ya. Ini kita ngomongin lagi rata-rata hasil harian. Profit lumayan, lose sekitar mungkin 10% lah dari net profit, ya. Kalau kita lihat total profit 5.400, misalkan, dengan total lose sekitar 430-an. Well, guys, trading itu ada lose, ada win. Yang penting apa? When kita win, ya, ketika kita dalam kondisi mungkin mengeksekute dengan proper, sebisa mungkin kita untuk maksimalkan gain kita. Tapi ketika lose, look what I did, gitu, ya. Saya set stop loss 1%, gitu, kan. Ketika saya entry, misalkan contohnya di Ong, ya. Saya set 1% risk-nya. Harga nggak sesuai ekspektasi, harga turun. Saya cut loss minus 61 dolar atau sekitar 0,61%. Sorry, 0,75% ya dari total risk yang saya siapkan untuk si Ong ini. And then, saya cut loss. Nggak ada masalah, ya. Cut loss itu adalah part of trading. Dan kalau teman-teman masih belum terbiasa dengan hal itu, kalian lebih preferensi untuk gambling. Mungkin kalian siapkan capital seadanya. Kemudian kalian gunakan leverage dan kalian all in. Of course, itu adalah satu hal yang saya bisa katakan sangat-sangat tidak bijak untuk dilakukan. Jadi bukan perkara capital kecil dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya bilang capital kecil, justru saya sangat menyarankan. Sebaiknya jangan trading terlebih dahulu. Ya, karena kalau misalnya capital kecil, mungkin sebaiknya kita belajar sesuatu yang baru. Tambah skill kita supaya kita bisa punya penghasilan yang lebih besar. Dari penghasilan yang lebih besar itu, baru kemudian sebagian kecilnya kita alokasikan. Atau buat teman-teman yang mungkin lebih agresif di dalam investment, kalian bisa saja alokasikan lebih besar lagi. Ya, itu sedikit sharing-nya yang saya bisa berikan, teman-teman. Dan istilahnya dengan harga kalian entry long, which is misalkan kalau kalian blindfolded ya, cuma ngikutin apa yang saya share di sini, dan kalian nggak punya trading setup sendiri, which is itu aneh kalau menurut saya, karena keputusan ada di tangan kalian, uang juga uang kalian, dan saya tidak kadang istilahnya mengatakan bahwa, guys, ayo harus beli di sini, dan lain sebagainya gitu. If I buy it, it's gonna be my idea, then it's gonna be my responsibility untuk account saya sendiri, bukan untuk teman-teman, apalagi secara publik gitu. Saya cuma sharing aja, apa yang sekiranya menjadi trading plan saya, dan saya punya plan bagaimana saya memitigasi resikonya. Kalau teman-teman nggak ngerti cara resikonya bisa dimitigasi, dan kalian memutuskan untuk blindfolded, ngikutin apa yang saya sharingkan, well, that's on you, guys. I'm really sorry untuk mengatakan hal tersebut, tapi itu atas kesalahannya teman-teman sendiri. Karena kalaupun saya melakukan, istilahnya saya mungkin ngikutin orang lain gitu, dan saya execute berdasarkan analisa mereka, ya otomatis itu adalah kesalahan saya. Ya, I don't know, guys. What do you think about it, ya? Tapi yang pasti apa? Stop loss placement, I think in a proper way, ya. Kalau kalian lihat, seandainya kalian nge-set, ya, entry setup. Let's say, seperti yang saya katakan, well, your risk, safe. Resiko kamu aman, ya kan? You're not gonna hit liquidation, dan lain sebagainya. Why? Karena kalian udah exit saat harganya Rp2.300, bukan di saat harganya saat ini. Dan kalau masih ada orang yang nge-keep barangnya, nge-keep long position, berharap harga Ethereum bisa naik, karena saya salah menempatkan stop loss, I don't know, guys. Ya, you think again, ya. Kalian coba pikirkan lagi. Dan mungkin sebaiknya, jangan follow YouTube ini, karena mungkin nggak tepat buat semua orang. Unless, kalian sekali lagi saya katakan, mau luangkan waktu minimal apa? Nonton deh video ini. Gimana caranya supaya terhindar, yang namanya likuidasi. Ya, saya bikin judulnya menarik. Saya rugi dan berhenti trading, supaya orang-orang mau nonton. Tapi kalau masih nggak mau nonton juga, masih nggak mau belajar juga, I don't know, guys. Ya, saya nggak bisa berkata-kata lagi, yaitu semua kembali lagi ke masing-masing, kemauan masing-masing, untuk, I don't know, maybe bisa belajar untuk lebih bijaksana ya, di dalam mengambil keputusan. So, sorry, kalau misalnya intronya agak panjang ya, kita bakal update untuk XRP, dari request-annya teman-teman tadi, dan juga nanti ada beberapa price section, yang akan saya update lagi melalui grup telegram. And what happened right now, I believe, we are entering some kind of major retracement, atau mungkin major correction. Utamanya adalah karena Bitcoin, guys. Bitcoin, ini, kita udah share ya, idea ini, itu melalui, wait a minute, Bitcoin roadmap. There you go, ya. Ini, kita udah bahas, teman-teman, long-term projection, mini halting, pre-halting, and blah, 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 blah. Once again, kita udah sempat update ini juga beberapa hari lalu, di video ini, atau lebih tepatnya di live streaming ini, saya menjelaskan dengan amat sangat detail, sampai akhirnya bisa dapet level yang tadi saya tulis ya, untuk time frame daily. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini 44.336, angkanya tidak berubah sama sekali. Kita ngelihat, apa yang terjadi saat ini pada Bitcoin, technically responding level tersebut, dan nggak cuma level itu, karena sebetulnya, terdapat yang namanya fair value gap di sini. Dan saya misalkan kalau extend untuk Bitcoin-nya ya, kalian bisa lihat fair value gap tersebut, sebetulnya ngetes ya, harga pada Bitcoin, dan memberikan rejection pada Bitcoin. Dan apa yang terjadi pada Bitcoin, of course, tidak akan bisa dihindari oleh seluruh altcoins. Kita tahu bahwa Bitcoin adalah mother of coin. Alright? So, kita bakal kasih teman-teman update, perkembangan daripada si XRP sendiri. What will happen to XRP? Kemarin itu, kita sempat mention ya, mungkin, I don't know, di salah satu live streaming, atau mungkin di salah satu update yang saya berikan. Saya pribadi percaya bahwa 0,7 dolar merupakan level psychology pada pergerakan XRP. Kalau somehow harganya bisa bertahan di atas level support tersebut, mungkin XRP akan retest sampai ke level 0,7. Jadi, dia akan ada ekspansi range sampai ke level tersebut, dan setelah itu, apa yang akan terjadi? Either akan reject, atau mungkin akan melanjutkan penguatannya, itu yang nggak bisa kita, istilahnya, antisipasi gitu ya. Kita harus tahu juga gimana reaksinya pada saat dia retest ke level tersebut. Nah, my previous analysis on XRP, mungkin kalian bisa lihat juga melalui grup Discord ya. Saya melihat XRP, itu punya probabilitas untuk long. Again, kalau ada yang mau long di XRP, probably you can wait until price retest ke area demand-nya, which is di kisaran 0,633. Retest artinya bukan sampai situ terus kalian buy. Enggak. Retest itu artinya, harga turun, kita lihat dulu, ngetest, support-nya masih kuat atau enggak, demand-nya masih kuat atau enggak, makanya namanya retest. Ya, retest, mengetest kembali. Setelah itu, kita cari konfirmasi dari candle close-nya. Kalau ada confirmation, kalian bisa cari setup untuk entry. Ya, mudah-mudahan jelas. Udah saya tekankan sekali lagi, itu udah cukup jelas harusnya ya. Nah, kemudian, what happened after that? price retest, ya, precisely, atau tepat pada level tersebut, which is bertahan di atas area demand. Ya, ini sekali lagi kalau kita lihat ya, teman-teman biar jadi pembanding deh, ya, nanti takutnya salah lagi pemahamannya. Oke, kita lihat di sini, that's the XRP, ya, previously, and then, this one, what happened next, after that. Dan kalian lihat, proses retest, harga turun, sedikit ngelewatin area demand. After that, baru kamu melihat ada reaction, kembali, buyer masuk. Ya, ini area kita ngomongnya, bukan specifically satu level tertentu. Setelah ada reaction, harga terkonsolidasi, dan pada akhirnya, mampu rebound kembali. Kalau kalian ketinggalan, kalian bisa ambil pada saat proses retest, atau pada saat berhasil breakout, terhadap area supply-nya. Dan, next target-nya adalah di 0,7 dolar, which is, kita lihat di sini, by process, apa yang terjadi pada si XRP, adalah testing up to, benar-benar ke level 0,7 dolar. Ya, jadi dia ketahan di kisaran level 0,7 dolar. And then, kita melihat harga, habis itu respectfully, terhadap level psychology itu, mengalami rejection, ada bearish engulfing, dan setelah itu, harga bergerak cenderung terkoreksi. Oke, nah, kita melihat saat ini, teman-teman sekalian, apa yang terjadi pada pergerakan XRP. Ya, itu akan saya update ke teman-teman. Tapi, setidaknya kalian punya gambaran nih, terhadap my previous analysis di XRP. Harga sempat holding dengan cukup baik, di atas SNR. Tapi, apakah ada guarantee, XRP bisa melawan arus dari tekanan jual Bitcoin hari ini? Jawabannya tidak. XRP juga ikut tertekan, dan cenderung terkoreksi lebih jauh. Nah, sekarang kita ngomongin nih sedikit teman-teman ya. Apa yang akan saya lakukan, pribadi, ya, teman-teman tidak harus ikut-ikutan, kalian harus lakukan analisa secara mandiri. Alright? Harga bertahan di atas 0,6 dolar pada time frame daily. Saya akan lihat dulu, pergerakan besok lusa 3 hari, apalagi besok ada CPI, dan hari Kamis itu akan ada FOMC meeting minutes, ya, jadi akan ada interest rate decision di sana. Kita mungkin akan melihat pergerakan market yang bisa lebih volatile lagi. Lalu, yang akan saya antisipasi adalah bagaimana, bagaimana, sorry teman-teman, bagaimana sih harga pada XRP ini, bisa respect atau tidak, terhadap SNR, penting yang terbentuk pada time frame daily, 0,6 dolar, ya. So far kita nggak lihat, dia memang bertahan di sana, tapi the more level itu detest, probability-nya untuk dia bertahan akan semakin mengecil. Kalau 0,6 dolar tembus, apa yang akan terjadi? Ya, kita mungkin bisa antisipasi, ya, atau bisa dibilang memperkirakan lah, ya. proyeksi jatuhnya harga itu akan sampai kemana. Mungkin kisaran 0,5450 tidak menjadi area yang buruk, gitu ya. Kita bisa melihat bahwa di overall movement dari XRP, ini harga mengalami penguatan, lalu dia mengalami retracement. Kalau memang di sini belum siap untuk menanjak, dan yang terjadi adalah progresnya lebih seperti A, B, and C, corrective waves, maka kita bisa expect minimal ada retest sedikit di bawah low, point 0,5732-an. Yang artinya, kalau buat saya pribadi, ini masih termasuk atau tergolong dalam area saya untuk melakukan akumulasi. Dan untuk itu, saya akan kasih warna kuning, biar teman-teman ada gambaran. Plus, ini saya sudah marking area akumulasi sejak beberapa kali update XRP-XRP yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. And I think, di XRP update sebelumnya, ini ya, kalau kita berbicara untuk next push, kira-kira level mana sih yang akan coba untuk dicapai oleh XRP, gitu. All right, let me share ya, teman-teman sekalian. Okay, that's the top. 0,86, and... Oh, ini sudah masuk ke time frame hourly, ya. Oke, harusnya 0,86 bisa menjadi salah satu next target-nya, ya. But I guess, 0,7 lah, itu merupakan area yang memang saya yakini juga memiliki daya tarik, ya, untuk mengundang lebih banyak aktivitas selling pressure daripada si market. Karena memang di level 0,7 dollar itu sendiri umumnya merupakan level atau area psychology, ya. Dan kita kalau lihat teman-teman di area akumulasi ini, ini yang menurut saya paling bagus, ya. Dalam artian, atau dalam tanda kutip, menjadi area yang paling menarik, lah, untuk dipertimbangkan. Sebab pada time frame weekly, kita bisa mengatakan bahwa di level ini, itu adalah level di mana terdapat area demand pada time frame besarnya. Meanwhile, kalau time frame daily, ya, mungkin saat ini area yang kita bisa coba untuk antisipasi, apakah ada reaksi kembali, apakah buyers dari bigger players itu masuk kembali, itu adalah di kisaran 0,5450, sampai kisaran 0,6. Kita lihat dulu nih, somewhere in the middle, apakah dia akan ada tahanan. Karena memang di level itu, terdapat Fibonacci level juga. Jadi ada confluence. Antara apa? Antara resistance level ini, ya, dengan support level di sini. if price going back ke sana, itu ada tahanan berupa Fibonacci, ada SNR, dan lain sebagainya. Ya, itu yang sementara kita akan coba antisipasi. Tentu saja, saya juga menekankan sekali lagi, tidak ada jaminan pasti harga akan sampai ke sana. Jadi kalau suatu saat nanti teman-teman bilang, wah, katanya, harga bakal ke sini, dan lain sebagainya. Well, there's no guarantee. Karena bukan saya, Wills, yang mengendalikan harga. Ya, kira-kira seperti itu. Oke? Ini saya coba untuk hapus-hapus dulu, biar teman-teman bisa lihat lebih detail. Alright. Now, kita lihat pergerakan pada time frame hourly-nya. Mungkin saya akan gunakan perspektif chart daripada si futures contract. Ya. Nah, teman-teman, sampai dengan kondisi ini, if you already in long position, somewhere, maybe here, maybe here, itu sebenarnya udah boleh taking profit. Sangat wajar sekali untuk kalian taking profit ketika harga retest terhadap salah satu area liquidity yang ada di atasnya, which is area supply yang ada pada kisaran range harga 0,69 sampai 0,7 dolar. Kalau kalian greedy nge-hold position minimal, gunakanlah stop loss plus. Ya. For example, let me show you again. Ya, ini sebagai contoh lagi. Nio, I guess, ya. Nah, ini Nio, ya. Salah satu yang saya punya position, ya, running well, quite well. 300 dolar, ya. Compare dengan, I don't know, guys. Lose di Arbitrum, 95 dolar. Not so bad. Not so bad. Meanwhile, saya ada beberapa position yang waktu lalu itu set yang namanya stop loss, ya, dalam keadaan plus. Which is, salah satunya adalah si Solana. dan Solana, ketika hit stop loss plus di 72,75 dolar, what happen next pada Solana? Let me show you. It drop. Ya, it drop. Saya set stop loss di 72,75. Turun sampai cukup jauh, signifikan, sampai kembali ke level 67,40 dolar. Which is, bisa jadi entry setup lagi yang sangat menarik atau dipertimbangkan nantinya. Tapi saya nggak akan bahas di sini, karena nanti lagi-lagi ada yang salah paham. Ya, nah, kita lanjut sedikit teman-teman ke dalam analisis untuk XRP. Yang saya lihat saat ini adalah kita sudah mengalami breakdown, ya, patah trend. Trend line yang terbentuk pada pergerakannya selama beberapa hari terakhir semenjak low point pada tanggal 21 November itu terbentuk. Harga sempat mengalami yang namanya inverted head and shoulders, which is, kita bisa lihat ada yang namanya proses reversal, pelan-pelan harga naik. Dan setelah menarik reject dari area supply, kita melihat tekanan jualnya lumayan signifikan. juga terbantu oleh progres daripada Bitcoin-nya. Nah, lalu, dengan progres penurunan saat ini, kira-kira nih, XRP gimana nasibnya? Ya, pertama teman-teman, kita punya area level support and resistance. Plus, di sini adalah area yang saya kenal dengan istilah liquidity. Ya, bukan liquidity, support, support level ya. Entah kalau saya bilang istilah-istilah yang kalian sulit untuk pahami, lagi-lagi salah paham. Oke, plus teman-teman sekalian, ada banyak trader, semestinya, yang memanfaatkan trendline ini sebagai penempatan stop loss-nya. Jadi, saya cukup percaya bahwa apa yang terjadi di sini, itu adalah area liquidity sweep-nya mereka. Seandainya mereka adalah orang-orang yang tidak mau rugi di market, mereka mau memanfaatkan likuiditas yang tersedia, maka stop loss yang akan coba dikejar adalah di bawah daripada low point ini. Which is, menurut saya, logical banget untuk menempatkan stop loss di bawah low point itu. Sebab jika breakdown, maka antisipasinya adalah kita bisa melihat penguatan pada XRP mungkin setelahnya akan bersifat terbatas dan kecenderungan mengalami reversal untuk harga bergerak turun lebih jauh lagi. Untuk saat ini, yang juga saya perhatikan adalah di mana level demand sebelumnya itu tidak mampu mempertahankan XRP untuk tetap dalam keadaan bullish. Kita melihat harga sempat ketahan di sana, which is, sampai dengan momen saat ini sebenarnya tidak ada masalah. Kita bisa lihat XRP bertahan cukup baik, ketahan di kisaran area demand sebelumnya, holding, dia mampu nanjak, retest terhadap previous supply, kemudian di sini ketahan, dan kalau misalnya ada pergerakan yang cenderung bullish, teman-teman bisa lihat bahwa technically inverted head and shoulders terbentuk di sana. Kalian bisa manfaatkan untuk long. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita harus membabibuta untuk entry hanya mengandalkan dari demand saja? Pertanyaan saya adalah, tahu dari mana di situ akan ada pembeli yang siap nahan harganya, sampai akhirnya kita bisa lihat di market. Ya, jawabannya kita tidak tahu. We never know, ya kan? Until the price breakdown, berarti kita tahu there's not enough buyers yang ada di sana. Dan harga akhirnya kebawa atau dibawa turun terus hingga pergerakannya saat ini. Which is, again, pada time frame kecil kayak 30 menit misalnya, teman-teman sudah bisa lihat bahwa secara pergerakan harga XRP itu sudah dalam keadaan struktur bearish per harga di atas. Namun, yang sangat disayangkan adalah XRP tidak bertahan nih di atas salah satu area demand-nya. Kalau misalkan dia bisa bertahan, mungkin kita bisa melihat punya pengharapan XRP bergerak lebih tinggi. Tapi faktanya, again, harga tidak bertahan di atas level tersebut dan setelah itu terus-terusan mengalami tekanan jual dan bahkan si XRP saat ini juga sudah create yang namanya lower low. Ya, kita geser seperti ini. Teman-teman lihat, secara struktur, valid. Lower high, lower low. Lower high, lower low. Equal high, lower low. Lower high, lower low. Lower high, lower low, lower high, dan saat ini lower low. Harga sudah turun, 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 turun terus. Kalau misalnya teman-teman nanya, so kapan idealnya kita buy pada si XRP? Buat saya, minimal time frame 30 menit. Kita bisa melihat ada yang namanya perubahan struktur dulu. Kita perlu melihat harga mulai create yang namanya higher high before eventually pullbacknya ngasih konfirmasi adanya higher low. Baru kemudian kita bisa melihat harga pelan-pelan mengalami penguatan. Nah, saat ini, selama tekanan jual masih ada, selama struktur masih bearish, kita bisa antisipasi untuk apa? Untuk XRP turun lagi, ngejar ke potensi targetnya di 0,577 5 dolar. Ya, saya bulatannya seperti ini. Ya, ini bisa menjadi next target XRP dari penurunan yang saat ini sedang berlangsung. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian untuk pandangan saya seputar XRP. Of course, pullbacknya ini adalah bagian dari major correction. Ya, kita tahu penguatan yang terjadi selama beberapa waktu terakhir itu sangat-sangat impulsif. Kita sudah melihat ada initial rejection. Harga pullback selama banyak sekitar lebih kurangnya. I don't know guys, maybe 70%, 60%, 61,8%. Tepat di area golden ratio kita melihat ada rejection terjadi pada XRP dan setelah itu harga pada XRP mengalami penurunan cukup signifikan di ringgi juga dengan update pergerakan daripada Bitcoin-nya. Nah, again teman-teman buat update daripada Bitcoin nanti akan saya sampaikan di video terpisah. Thank you banget buat teman-teman yang sudah selalu mendukung YouTube channel ini. Video ini mungkin akan panjang ya sekitar oh saya lihat 27 menit. Luar biasa sekali. Tapi mudah-mudahan value yang bisa saya sampaikan bisa terserap dengan baik oleh teman-teman sekalian. Terutama di dalam kebijaksanaannya memanfaatkan informasi yang saya jelaskan di sini. Saya tidak pernah mengklaim sekalipun bahwa video ini atau analisa yang saya bagikan di dalam YouTube channel saya adalah analisa dengan probabilitas tinggi dan dengan kebenaran yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Tidak pernah sekalipun saya mengatakan itu. In fact, saya selalu menyombongkan kepada teman-teman bahwa saya memiliki win rate yang cenderung kecil. But then, kita bisa convert win rate itu menjadi sebuah profit dengan cara mengerti yang namanya risk management dan memaksimalkan gain menggunakan tools yang kita kenal dengan istilah stop loss plus. Oke? So, I guess that's gonna be it. Thank you very much guys for watching and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin Cheers guys God bless and stay safe Bye bye